Mari kita lihat sekarang dalam Amsal, Fasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Amsal, Fasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Di dalam kita berjalan dengan Tuhan, faktor ini tidak boleh diabaikan. Karena kalau ini tidak ada dalam hidup kita, maka semuanya sia-sia. Amsal, Fasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keempat. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Apa itu, Fasal? Alkitab mengatakan, ini kamu dengarkan, didikan seorang ayah, Dan tujuannya adalah, supaya kita beroleh apa? Pengertian, understanding. Dan pengertian ini penting, kalau Anda tidak punya pengertian, ya tidak akan mengerti. Hal rohani itu perlu roh pengertian. Supaya membuat kita jadi orang-orang yang mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan. Oke, dan dikatakan yang akan diberikan ini adalah ilmu yang baik. Ini bukan sembarang ilmu, ini ilmu yang baik. Yang tidak lahir karena manusia. Karena Tuhan pernah berkata, tidak ada manusia yang apa? Baik. Yang baik hanya siapa? Tuhan sendiri. Jadi, semua yang baik itu lahirnya mesti dari Tuhan kita. Karena tidak ada manusia yang baik. Nah, kalau manusia tidak baik, hasilnya pasti tidak baik. Teruskan lagi. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, Lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, Aku diajari ayahku katanya kepadaku, Biarlah hatimu memegang perkataanku, Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, Maka engkau akan hidup. Nasihat yang Salomo katakan, Yang dia dengar dari Daud ayahnya, Dia berkata, ketika aku masih muda, Masih lemah, masih kecil, Tinggal di rumah dengan orang tuaku, Nasihat yang diberikan Daud kepada anaknya Salomo adalah, Dia berkata, Biarlah hatimu memegang perkataanku. Dan kalau Anda mempelajari dalam teks yang lain, Dalam terjemahan yang lain, Sebetulnya digunakan kalimat, Belajarlah dengan hati. Learn it by heart. Belajarlah dengan hati. Ada banyak orang belajar dengan pikirannya, Tapi Tuhan mau kita belajar dengan hati. Dan ilmu yang baik ini sebetulnya, Adalah ilmu raja-raja. Ilmu yang memungkinkan seseorang, Diberi kepercayaan yang besar oleh Tuhannya. Saya mau tanya, Siapa yang rindu Tuhan memberkati Anda, Dan memberikan kepercayaan yang luar biasa. Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Nah ini ilmu ini tidak boleh Anda abaikan. Sebab sebetulnya, Ini ilmu raja-raja. Kok bisa Pak? Mari kita lihat. Alkitab berkata, Saul itu dipilih, Kemudian diangkat sebagai raja. Sebelum diurapi oleh Tuhan, Maka Alkitab mengatakan dalam kitab Samuel, Maka Allah mengubah apa? Hatinya menjadi lain. Sebelum dia diurapi sebagai raja, Yang diubah adalah hatinya. Sehingga Alkitab berkata, Maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Ketika Daud dipilih oleh Tuhan, Tuhan itu melihat hatinya. Dia berkata, Manusia melihat yang di luar, Tapi Tuhan melihat apa? Hati. Mengapa kakak-kakaknya ditolak? Karena Tuhan menilai hatinya. Dan ketika dia melihat Daud, Dia berkata, Aku telah menemukan Daud bin Isai, Seorang yang berkenan kepadaku, Dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi, Saul jadi raja, Modalnya hati. Daud jadi raja, Modalnya hati. Dan dia ngomong kepada anaknya Salomo, Yang dia tahu kelak akan jadi raja, Menggantikan dia. Dia berkata, Nak, Ini kamu mesti camkan, Ini ilmu yang baik. Dan ilmu yang baik, Ini ternyata adalah ilmu raja-raja. Dan dia berkata, Belajarlah dengan hati. Learn it by heart. Belajar dengan hati. Karena sebagian besar manusia, Dididik untuk belajar dengan inteleknya. Kita mengobservasi, Kita menilai, Kita memberikan akan, Apa ini, Gagasan kita, Ide kita, Semua dari intelek yang bekerja. Tapi jarang orang yang mau belajar dengan hati. Tadi malam ada seorang bapak, Yang tidak pernah saya kenal sebelumnya, Mungkin datang sebagai tamu di gereja, Tiba-tiba nyelonong ke kantor saya, Ke tempat kami di belakang, Dia bilang, Pak, saya mau ngomong dengan bapak semenit. Oke, Saya bilang, Semenit, Bagus juga. Saya sudah teler sekali, Saya capek, Dia datang, Dia berkata begini, Bapak cerita ketemu Yesus, Yesus kok manggil bapak itu anak. Wah, Yesus tidak punya anak. Harusnya, Dia manggil kita saudara. Wah, Betul juga, Saya berkata. Tapi ingat, Dia juga gembala yang baik. Dia juga adalah Tuhan. Dia juga Raja. Dan dia punya hati kebapaannya, Luar biasa. Ingat, Kita gereja lahir dari siapa? Yesus. Terus jangan ngomong begini, Menurut pengertian otak saya loh pak, Lalu saya bilang, Bapak ini kelirunya disitu, Kok dipakai otaknya? Enggak nyampe. Iya, Tapi ini pengertian saya. Yesus tidak pernah memberi kita apa-apa. Makanya kita tidak usah minta kepada Yesus. Mintanya kepada Bapak. Nah, Saya berkata, Bapak perlu baca Alkitab lagi. Lihat orangnya itu, Saya ngerti ini sebetulnya orang yang mikir. Semua diolah dengan pikirannya. Dan orang begitu, Anda tidak akan pernah ketemu dengan siapa-siapa. Saudara akan bergulat dengan otakmu sendiri, Mencoba memahami Tuhan. Saya berkata, Pak, Yesus sendiri berkata, Mintalah kepada Bapak dalam namaku, Dan mintalah kepada ku dalam namaku. Dia berkata, Minta ke dia itu. Wah, Bapak perlu baca. Bapak perlu baca. Di mana itu, Tidak akan saya beritahu. PR buat Bapak. Cari sendiri. Saya berkata begitu. Oke, Semenit Pak ya. Bye-bye. Dia pergi, Saudara. Kasian sekali, Kalau kita mencoba memahami Tuhan dengan pikiran kita. Karena Tuhan itu berkata, Kecaplah dan lihatlah. Bukan lihatlah dan kecaplah. Di balik, Anda mesti taste and see. Anda kecap dulu. Artinya, Saudara dibawa untuk mengalami pengalaman dengan Tuhan, Nanti pemahaman kita, Pengertian kita akan makin berkembang. Karena itu, Salomo berkata begini, Kamu dengar ya didikanku ini, Perhatikan, Supaya kamu memperoleh pengertian. Dan ternyata yang diajarkan adalah ilmu yang baik, Itu ilmu raja-raja. Dan dia berkata, Learn it by heart. Belajarlah dengan hati. Karena ternyata, Hati ini merupakan sumber, Dari segala sesuatunya. Saudara boleh punya iman segede apapun, Tapi kalau hati kita, Tidak murni di hadapan Tuhan. Tidak teruji, Dan tidak mau dibersihkan, Dari semua kotoran duniawi, Semua ambisi, Semua ego kita, Semua hawa napsu kita, Semua kelicikan ketamakan kita, Kalau itu tidak mau disingkirkan, Dicaput dari hati kita, Hati kita tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau belajar ilmu raja-raja, Yang memungkinkan suatu hari kelak, Tuhan memberikan kepercayaan, Seperti seorang raja, Maka saudara dan saya, Ini keharusan, Harus belajar dengan hati. Tidak ada kemungkinan yang lain. Nah, Mengapa kok hati ini ilmu raja-raja? Mengapa kita perlu ngerti dan belajar, Memperhatikan atau mengizinkan roh Tuhan, Itu terus membongkar akan hati kita. Lihat pada ayat yang ke-23, Amsal 4 ayat yang ke-23, Ini penting untuk Anda mengerti, silahkan. Amsal 4 ayat 23, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kata terpancar, Sebetulnya pengertian huruf viahnya adalah, Geographical boundaries, Atau perbatasan secara geografis. Dengan kata lain, Itu perbatasan secara fisik. Hati kita menentukan, Sebesar apa nanti, Influence, Pengaruh kita, Dan otoritas yang Tuhan berikan, Dan jatah yang dia berikan, Itu segede apa, Tergantung dari sikap hati kita. Makanya Alkitab berkata, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa harus waspada? Karena hati itu kalau mulai bengkong, Anda tidak menyadari, Bahwa itu sudah melenceng. Ketika hati tidak lurus, Ternyata itu bergeraknya, Sangat tidak terduga. Karena itu Alkitab berkata, Jagalah hatimu, Dengan segala kewaspadaan, Dari situ terpancar apa? Kehidupan. Nah kehidupan Tuhan di dalam kita, Itu akan melebar, Segede apa, Sejauh apa, Seluas apa, Geographical boundariesnya, Perbatasan geografisnya, Ditentukan oleh sikap hati kita. Dan saya belajar bertahun-tahun lamanya, Bahwa kalau kita mau dididik Tuhan, Tidak ada cara lain, Kecuali saudara mesti belajar, Menjaga akan hatimu, Dan mengizinkan roh kudus, Berulang-ulang kali terus-menerus, Mengoperasi hati kita, Mencabut semua yang dia tidak suka, Meluruskan hati kita, Supaya tetap didapati berkenan, Di hadapan Tuhan. Sekarang saya mau sharing lagi buat saudara, Ini bukan dongeng, Ini realita saudara, Hari ini tidak ngomong berkat dulu, Tanti terlalu banyak orang Anda malah repot. Saya mau cerita, Ini kenyataan, Anda boleh cek kepada yang bersangkutan. Ketika kami memulai gereja, Itu kalau Anda lihat Semarang, Itu ada namanya Jalan Gajah Mada, Pada waktu itu hanya satu arah, One way. Kami sewa sebuah tempat, Ini ada tempat yang cukup gede, Ada gedung satu di sini, Gedung pertemuan, Dulu namanya Wisma Gajah Mada, Terus di belakang ini ada seperti gudang sebetulnya, Yang direnovasi, Kemudian kami sewa di sini, Lalu serisih ada satu tanah di sini, Kalau tidak salah, Di sini ada namanya pada waktu itu, GBI Betani, Sekarang GBI Gajah Mada, Kembalanya pada waktu itu, Bapak Ibu Lukas Bajah, Dan sekarang kalau tidak salah, Pak Natan menantunya yang jadi gembala sidang, Jadi ini ada gereja, Berkembang, Ini Betani di sini, Kami sewa di sini, Kami di sini 25 orang, Di awal-awalnya, Jadi kebaktian mereka jam 6.30 pagi, Kami lebih males, Jam 7 pagi baru mulai, Jadi serisih 30 menit, Nah perhatikan saudara ya, Pada zaman itu, Ini lagi berkembang-berkembangnya, Yang datang sudah ratusan orang, Mereka sudah mulai lebih awal dari kami, Yang datang itu mulai banyak, Nah saudara bayangkan, Kalau kebaktian saya setengah jam 7, Beli mereka setengah 7, Saya datang pada saat, Jemaat itu puncak-puncaknya, Datang di Betani, Ya kan? Nah saya tidak bisa cari jalan lain, Kecuali saya sema helikopter, Saya mau tidak mau, Suka tidak suka, Saya mesti ngelewatin gereja Betani, Lalu sekian meter kemudian, Baru belok ke arah gedung, Yang kami sewa, Nah sekarang saya ngomong jujur, Apa adanya, Tidak usah munafik, Karena semua orang menghadapi, Problem, Dan posisi yang kurang lebih sama, Gini ya saudara ya, Tukang potong rambut, Itu saingannya dengan siapa? Tukang potong rambut, Kalau anda jual bakso, Saingan dengan? Jual bakso, Kalau tukang potong rambut, Kerjasama dengan, Jual bakso, Sambil nunggu dipotong rambutnya, Belum siap, Makan bakso dulu, Kalau lagi sudah siap, Bakso sudah dibuatin, Makan bakso, Sambil dipotong rambutnya, Kalau bakminya kurang banyak, Rambutnya masuk ke baksonya, Itu kerjasama, Ya kerjasama, Tapi kalau profesinya sama, Biasanya itulah areal, Dimana terjadi persaingan, Natural manusia memang begitu, Tapi saya berkata, Itu di depan Tuhan, Di dalam pekerjaan Tuhan, Dan gereja Tuhan, Tidak boleh terjadi, Tetapi tidak ada satu orang pun, Yang kebal, Dengan sikap hati yang salah, Akan hal-hal yang tadi saya katakan, Nah, Di awal ketika kami melihat itu, Saya kan datang lewat, Lihat gereja petani berkembang, Orang mulai banyak, Saya ikut senang, Karena saya hamba Tuhan, Kita akan membangun kerajaan surga, Lihat gereja orang lain berkembang, Saya bilang, Puji Tuhan, Tuhan terus memberkati mereka, Dengan hati lapang sekali, Pada mulanya, Saya memberkati mereka, Lihat orang begitu banyak, Saya masuk ke tempat kami, Lihat kenyataan yang datang di kami, 25, Mereka sudah mulai, Ratusan orang, Minggu berikutnya, Pemandangan seperti itu, Tapi kalau berbulan-bulan, Saudara terus menerus, Melihat pemandangan itu, Ini yang saya alami, Mungkin Anda lebih baik dari saya, Hati saya itu mulai teriritasi, Saudara, Ngerti? Mulai tergesek, Terus melihat kenyataan, Ini sama-sama gerejanya, Ini ratusan, Ini cuma 25, Tidak berkembang, Ada orang berkata, Seperti Yesus, Kemarin hari ini besok, Selama-lamanya, Tetap sama, Nah itu kan kacau, Kalau Yesus harus begitu, Kalau kita tidak berubah, Artinya konyol sebetulnya, Nah, Dari-dari bisa mengucap syukur, Memuji Tuhan, Tiba-tiba teriritasi, Lama-lama, Saya kalau lewat, Pura-pura tidak melihat, Saudara, Pura-pura tidak melihat, Sudah semakin dekat dengan Betani, Makin tidak enak, Makin pura-pura tidak melihat, Memandang kepada Yesus, Dan selalu-selalu pintar cari alasan, Sebetulnya, Tapi ada sesuatu yang ditutupi di hati, Memang kenyataan begitu, Lalu kemudian, Setelah itu, Lama-lama, Karena Anda kalau terus-terusan dalam keadaan begitu, Lama-lama, Tiap Sabtu malam saya stres, Kenapa stres? Saya tahu besok pagi, Saya akan ketemu pemandangan yang menjengkelkan hati saya, Saya mau marah dengan siapa? Tidak tahu, Dengan Tuhan tidak berani, Dengan Bapak Ibu sebajak, Mengapa marah dengan dia? Dia gak ganggu saya, Iya toh? Dengan diri sendiri, Ya mungkin, Masa dirinya dimarahi sendiri? Jadi, Bingung kalau Anda sudah begitu, Ini hati ini sudah kalang kabut, Kacau-nya luar biasa, Mungkin Anda lebih baik dari saya, Ya mungkin, Saudara, Saya gak tahu, Nanti waktu akan menguji hatimu, Seperti apa akan ketahuan, Sebagian orang tidak pernah berasa, Sampai menjelang mati, Baru sadar, Yah terlambat, Mati ya saudara, Tapi saya harap sebelum berpulang ke rumah Bapak, Sadar, Siapa kita yang sebenarnya, Waduh saudara, Tiap Sabtu saya stres betul, Saya bilang, Kapan ya ini jalan dibuat dua arah, Tidak pernah dibuat dua arah, Mungkin sekarang sudah mulai dua arah, Dulu gak dua arah, Tuhan bersengaja, Tetap satu arah, Lewat terus, Lewat terus, Lama-lama saudara, Ini luka loh hati saya, Tidak ada apa-apa loh, Hati bisa luka, Nah kemudian satu hari, Mereka ke KKR pada waktu itu, Dan kalau tidak salah, Mereka ngundang Pak Timotius Arifin, Yang datang banyak sekali, Berjubel-jubel, Saya kan gak tahu, Saya lewat, Pura-pura gak lihat, Gak bisa, Karena terlalu banyak mobil, Saya mesti pelan-pelan, Dan banyak orang nyebrang jalan, Bawa Alkitab, Mau ke Betani, Nah saya mesti pelan-pelan, Tahu lihat, Ada apa, Banyak banget, Lalu kemudian, Saya masuk parkir, Di tempat yang kami sewa, Penuh mobil, Dan dari beberapa stikernya, Saya tahu, Mobilnya orang Kristen, Saya berpikir begitu naif, Saya berkata, Puji Tuhan, Rupanya gereja ku juga berkembang, Ini pertumbuhan gereja mendadak, Haleluya, Saya senang sekali saudara, Sekian detik saya berkata, Wow, Habis ini gua seminar, Rahasia pertumbuhan mendadak, Seperti rahasia mati mendadak, Sebetulnya, Rahasia pertumbuhan mendadak, Senang hati saya, Lihat orang-orang pada parkir mobil, Turun, Bawa Alkitab, Saya bilang, That's it, That's it, Itu pasti ke gereja, Ya, Terus masuk ke dalam, Saya mau ngomong begitu saudara, Rupanya, Setelah turun dari mobil, Di kunci pintu mobilnya, Tidak masuk ke dalam, Tapi, Keluar, Saya rem mobil saya, Saya lihat orang-orang itu keluar, Kemana, Betani, Tahu reaksi saya, Ini tidak etis sama sekali, Orang kalau kepahitan, Bisa ngomong etika, Filsafat, Gumpal-gumpal dah, Alkitab diomongin, Kejadian sampai indeks, Diomongin juga, Padahal artinya cuma luka, Tapi saya berkata, Ini tidak etis, Sejak kapan kita pinter etika, Lihat saudara, Kalau anda sedang diberkati, Lupa etika, Kalau lagi susah, Etika keluar, Oh ini kurang sopan, Kurang segala macam, Saya bilang, Tidak benar, Cara begini, Ini mengganggu, Kami kan sewa gedung ini, Secara yuridis, Mendadak jadi pengacara, Padahal, Sebetulnya, Hatinya, Luka, Nah kejujuran ini yang, Susah saudara, Karena kita selalu, Membela diri, Ya kan, Kita merasa, Paling benar, Paling hebat, Paling ini, Dan paling, Kurang ajar, Akhirnya, Saya masuk ke dalam gedung itu, Dengan hati panas, Saya bilang, Tidak bisa begini, Tidak benar ini, Maju ya maju, Tapi jangan mengganggu orang, Ini kalau ada orang datang kan terganggu, Padahal enggak, 25 itu, Yang naik mobil saya, Dengan teman satu, Lainnya jalan, Naik motor, Naik motor kan, Nggak butuh jalan terlalu lebar, Lewat aja, Mereka enggak terganggu, Untung enggak pindah sekalian loh saudara, Belakangan, Beberapa orang yang ditanya itu, Loh dulu, Kenapa enggak pindah, Kasian sama Pak Petrus Agung, Maunya sih pindah, Tapi kalau pindah, Kan habis jemaatnya, Ya kami tinggal di sini, Lumayan loh, Ada orang-orang mengasihani saya, Saudara, Tapi jumlahnya, Enggak nampah-nampah, 25, Saya hari itu kotbah kacau balau, Kacau balau, Anda bisa kotbah bagaimana, Ngomong apa, Atimu lagi marah besar, Lagi kayak tersayat, Saya kayak orang, Kayak orang hancur dah, Saya selesai dari kebaktian, Saya panggil satmamnya, Saya mau marahi dia, Kenapa kamu pakai lahan parkir saya, Padahal kalau orang 25, Motor cuma sederet sedikit, Mobil dua cukup, Dan itu artinya, Lahan parkir itu akan kosong, Sebetulnya kan, Secara kalau kita ngomong rohaninya, Itu enggak ada yang salah kan, Sebetulnya, Saudara tahu, Tuhan itu didik saya, Nah pada waktu saya panggil, Saya bilang, Ini mobil saya pertama ngomong, Untung saya ngomongnya alus, Tidak langsung saya damprat, Kalau saya damprat, Saudara malunya luar biasa, Ini kok bisa parkir di sini, Terus satmamnya ngomong begini, Iya pak, Yang datang terlalu banyak, Itu ada tamu, Enggak tahu siapa, Yang datang berjubel, Dan kalau berjubel, Jalanan ini akan penuh mobil, Polisi tidak akan mengizinkan, Jadi, Saya berpikir, Ini inisiatif saya sendiri pak, Ini kan sama-sama Yesusnya, Hanya, Di sana itu Yesus rame, Sini Yesus sepi, Kurang ajar kan? Dia ngomong, Itu Yesus rame, Ini Yesus sepi, Saya bilang, Kurang ajar, Saya bilang, Kurang ajar, Saya bilang, Saya pikir, Betul juga kan, Kan sama-sama Yesus, Tapi sana Yesusnya rame, Sini, Sepi, Mungkin sana, Yesus yang memberi makan, 5 ribu orang, Ini Yesus di taman, Getsemani, Kan gitu saudara, Jadi, Saya bilang, Ini kok bisa begini ya, Terus, Saya bilang begini, Ya pak, Jadi, Daripada, Nutup jalan, Kan, Gak apa-apa tau pak, Kan sama-sama Yesusnya, Jadi, Saya buka disini, Buat kami kan, Lumayan ada tambahan, Penghasilan pak, Daripada, Markirin 5, 6 sepeda motor, Kalau puluhan mobil kan, Tambahan buat kami, Saya bilang, Yang terakhir nih, Maumu, Saya berkata dalam hati, Tapi perkataan itu, Seperti membungkam mulut saya, Karena saya tidak berkata, Lion Yesusnya, Gak mungkin, Tidak sedara, Gak mungkin, Gak mungkin, Berani begitu, Neraka lu, Ya kan, Kita nyembah Yesus yang mana, Udah ya sudah, Saya bilang gitu, Saya pulang, Sesorean hati, Saya kacau balau, Dari pagi itu, Sampai siang, Tidak bisa berdoa, Tidak bisa ngapa-ngapain, Kacau, Ada yang panas di hati saya, Saya bilang, Tuhan ini, Kok begini Tuhan, Sakit sekali sudah, Dan roh kudus itu, Begitu baik, Dia hadir dengan begitu lembut, Dan dia berkata begini, Katanya ingin membangun, Kerajaanku, Eh bener, Katanya ingin memuliakan, Namaku, Ya sih Tuhan, Nah, Gereja betani itu, Kalau nyanyi, Memuliakan siapa, Ya, Kira-kira, Ya engkau, Sambil jengkel, Sambil kira-kira, Itu kan kurang ajar, Karena atimu lagi sakit, Terus dia bilang, Nah, Orang lagi memuliakan, Namaku, Kok kamu marah, Oh, Tapi kan, Gak bisa Tuhan, Tidak ada etikanya dong, Ini kan, Berdasarkan, Apa, Gak tahu etika, Gak bisa, Saya bilang, Katanya, Membangun, Kerajaanku, Tidak bangun, Kerajaan sendiri, Nah, Gereja sebelah, Membangun kerajaan, Siapa, Tahu siapa saya, Entah, Gak tahu saya, Gak tahu, Bangun kerajaan mereka sendiri, Atau apa, Saya gak tahu, Loh orang, Kalau sudah hatinya, Gak karuan, Saudara, Omongannya sembarangan, Kurang ajar, Makanya ini, Saudara, Anda mesti, Ini ilmu yang baik, Ilmu hati, Belajar dengan hati, Kalau engkau, Biarkan hatimu, Dalam kejahatan terus, Bahaya, Tuhan berkata begini, Mereka memuliakan aku, Mereka membangun kerajaanku, Tuhan berkata, Tapi yang tidak beres, Hatimu, Salah hatimu, Kayak orang dipukul, Palu gede, Bam, Saya bilang, Betul Tuhan, Sebenarnya, Saya berkata, Aku iri, Nah, Itu jujur, Jujur, Ya, Tadi gak jujur, Etika, Enggak, Sebetulnya aku iri, Kan dari dulu, Aku sudah ngomong, Aku ini bukan gembala, Engkau maksa, Aku jadi pendeta, Kayak begini nih jadinya, Cuma 25, Gak berkembang, Aku nginjel, Lebih enak, Jadi gembala susah, Ini Tuhan, Seperti ini loh, Dia bilang, Yang manggil kamu, Aku, Tapi soal ini, Hatimu tidak benar, Saya bilang, Itu betul, Terus terang nih Tuhan, Iri, Mereka maju, Diberkati, Satu saja tahu, Yesusnya rame, Sini Yesus sepi, Satpam yang tidak Kristen loh saudara, Bisa ngomong begitu rohani, Pendeta, Kacau balo, Etika, Apalah ngomongnya gitu, Padahal di hatinya sebetulnya sakit, Karena apa? Iri, Saya ngomong apa adanya? Dia berkata, Kamu harus bertobat, Ini ya sikap salah, Saya minta ampun sama Tuhan, Saya bertobat, Saya bilang, Tuhan ampuni aku, Memang hatiku ini jahat, Memang aku ini iri, Dan aku mengaku Tuhan, Aku salah dihadapanmu, Terus Tuhan ngomong gini, Itu tidak cukup, Kamu kan tiap minggu tetap akan lihat pemandangan seperti itu beberapa saat, Ya Tuhan, Nah itu yang aku khawatirkan, Nanti keluar lagi, Ingat firman berkata apa, Dimana hartamu, Disitu hatimu, Kamu harus memberkati mereka, Karena Betanil itu lagi mau bangun juga, Pak Sebaca masih praktek dari dokter gigi, Dan dia bilang, Berkati, Baik Tuhan, Aku lakukan, Senin saya ke kantor, Tanya sama pendahara, Uang kita ada berapa? Saya lupa, Satu juta atau berapa? Saya lupa, Saya lupa, Saya lupa, Prosesnya, Pak Sebaca malah ingat, Sedikit sekali, Satu koma berapa juta, Atau enggak ada, Saya enggak tahu lupa lah, Sedikit sekali, Saya bilang, Boleh enggak aku ambil semua, Buat apa, Kita nyumbang petani pembangunan, Ya boleh, Dia setuju, Saya bawa semua, Saya masih ingat, Saya antar sama istri saya, Pagi-pagi, Ketemuin Pak Sebaca, Saya ketuk pintu prakteknya, Pembantunya keluar, Saya bilang, Beritahu Pak Om Sebaca ya, Saya, Petrus, Aku mau ketemu sebentar aja, Bukan yang lainnya, Mau ketemu sebentar, Dengar saya mau ketemu, Beliau suruh saya masuk, Saya masuk, Dia tanya gini, Siapa yang sakit giginya ini, Dipikir saya mau, Rawat gigi, Enggak Om, Hati ini yang sakit, Giginya oke, Hatinya tidak oke, Dia ketawa, Kenapa, Saya bilang, Saya mau minta maaf, Saya ngalami begini kemarin, Dan Tuhan tegur, Hatiku tidak benar, Saya minta maaf, Karena saya, Sempet marah, Uring-uringan, Dan saya, Begitu betul, Salah di depan Tuhan, Dan, Saya disuruh Tuhan, Memberkati ikut pembangunan, Gerija betani, Jadi seluruh uang kas kami, Gak banyak, Saya berikan semua, Tolong diterima om, Doakan kami, Berkati kami, Dia terima, Dia doakan saya, Dia berkati saya, Betul itu firman, Jadi, Kalau Anda benci sama orang, Mau ngilain bencinya, Berkati dia, Kasih makan, Ambilkanlah, Deni makannya, Gitu, Nanti Anda akan dimana hartamu, Di situ, Hatimu, Jangan memberkati orang, Yang Anda seneng, Ngerti, Orang yang nyakiti hatimu, Yang paling nyengit, Di sini, Kalau ada, Menurut saya tidak ada, Kalau ada, Ini, Gue paling benci sama orang ini, Berkati dia, Nanti kalau banyak orang, Berkati dia, Dia akan, Oh, Gue paling dibenci banyak orang, Nah, Itu saudara, Ya, Kalau 15 orang, Berkati rame-rame, Aku paling dibenci ya, Ya, Kamu agak nyengit, Memang gitu aja, Tapi ya, Tidak harus begitu, Kalau ada, Digerakkan Tuhan, Dan sebagainya, Boleh, Tidak harus, Orang yang paling Anda benci, Selesai, Saya didoakan, Legah, Sejak saat itu, Saudara, Setiap kali, Saya lewat, Betani, Hati saya, Enggak apa-apa, Kenyataan di tengah kami, Masih tetap 25, Mereka tambah banyak, Enggak apa-apa, Dan luar biasa, Tidak sampai setahun kemudian, Kami diberi Tuhan gedung, Yang gedenya sama, Dengan yang Betani punya, Bayangin, Dan disitu kami dibuat Tuhan berkembang, Luar biasa, Sampai dengan hari, Itu awal, Tuhan didik hati saya, Enggak apa-apa, Jujur, Dengan Tuhan, Apa adanya, Saya kalau jengkel sama orang, Tuhan aku jengkel sama orang ini, Aku ngerti, Tidak beres, Tolongi aku Tuhan ini, Jengkel aku, Daripada, Etika, Filsafat Yunani, Berkata begini, Gumbal saudara, Ngomong terus terang, Supaya cepat selesai masalah, Hatimu, Anda iri ngomong, Aku iri Tuhan, Ajarin nih, Bagaimana nyabut iri hatiku, Aku sakit hati Tuhan ini, Tolong aku, Itu akan cepat selesainya, Daripada, Anda coba tutupi, Dengan berbagai filsafat lah, Segala macam lah, Segala macam lah, Itu akan membereskan banyak hal, Dalam kehidupan kita, Sudara, Amen, Sudara, Ini penting,